Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya senang bertemu kalian di channel YouTube ini untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang materi yaitu klasifikasi tanah dan jenis tanah mata kuliah geografi tanah ini materi ini kita berkolaborasi dengan Ibu Dr. Ernie Suarini yang kedua adalah dengan Bapak Dr. Andri Sriyono MSI yang ketiga adalah saya sendiri Andri Ruan Benardi untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan klasifikasi tanah dan apa saja jenis-jenis tanah yang ada di alam oke langsung saja kenapa kita harus mengklasifikasikan tanah nampak secara nyata bahwa tanah di permukaan bumi kita ini sangat bergagam dari warna tekstur dan struktur maka untuk membedakan tanah-tanah tersebut diperlukan klasifikasi tanah karena ada warnanya hitam legam ada yang warnanya terang teksturnya ada yang kasar strukturnya ada yang membulat terus ada yang beraneka ragam tujuan klasifikasi tanah yang pertama adalah mengorganisasi tanah atau menata tanah yang kedua adalah mengetahui hubungan individu tanah antara tanah yang satu dengan tanah yang lainnya terus yang ketiga adalah memudahkan mengingat sifat-sifat tanah terus yang keempat adalah mengelompokkan tanah untuk menafsir sifat dan untuk penelitian dan mengetahui lahan-lahan yang baik khususnya untuk pertanian atau hutan atau bercocok tanam atau membangun rumah dan lain-lain jadi klasifikasi tanah itu terbagi menjadi dua klasifikasi tanah yang pertama adalah klasifikasi alami yaitu didasarkan atas sifat tanah yang dimiliki tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut sedangkan klasifikasi tanah yang kedua yaitu adalah klasifikasi teknis didasarkan pada sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan-penggunaan tertentu jadi digunakan tertentu digunakan oleh manusia karena yang mengolah tanah itu adalah manusia sedangkan yang alami itu menghubungkan dengan tujuan penggunaan lahan yang selanjutnya dalam pengertian sehari-hari klasifikasi tanah ini alami dikenal dengan klasifikasi tanah sistem klasifikasi tanah yang ideal mampu mengelompokkan tanah dalam satu kelas yang yang pertama adalah isogenus artinya tanah mempunyai genesis yang sama yang kedua isomorf tanah yang mempunyai kenampakan yang sama yang ketiga isofungsi tanah yang mempunyai fungsi yang sama dalam lingkungan yang keempat isotropik tanah yang mempunyai lokasi yang sama pada secara letak geografis mempunyai letak yang sama macam sistem klasifikasi tanah yang ada di dunia ini terbagi menjadi tiga yang pertama adalah pusat penelitian tanah Bogor yaitu ada di IPB yang kedua adalah FAO atau UNESCO pada tahun 1974 yang ketiga adalah klasifikasi dari USDA Soil Taxonomy USDA Soil Survey Staff ini pada tahun 1999 sampai 2003 Sistem klasifikasi tanah pusat penelitian tanah Bogor atau sering disingkat dengan PPT itu adalah sistem klasifikasi tanah yang digunakan oleh pusat penelitian tanah Bogor adalah sistem yang dikembangkan oleh DUDAL Supra Toharjo pada tahun 1957 sistem tersebut sebenarnya mirip dengan sistem yang berkembang di AS oleh Balwin Kellogg-Den dan Kellogg-Den-Trop pada tahun 1938 serta Thorn dan Smith pada tahun 1949 dengan beberapa modifikasi perkembangan selanjutnya sistem menurut DUDAL Supra Toharjo pada tahun 1957 terus disempurnakan sesuai dengan sistem AS yang baru yaitu Soil Taxonomy 1975 dan dari USDA terutama dalam definisi jenis-jenis tanah grid group dan macam tanah atau sering disebut dengan subgroup sistem DUDAL dan Supra Toharjo dan PPT serta FAO USDA kita lihat yang pertama contohnya itu ada tanah aluvial tanah aluvial tanah yang biasanya dari endapan atau material sungai ini ada tanah aluvial DUDAL sama modifikasi PPT Bogor tanah aluvial sama sedangkan FAO UNESCO itu nama tanahnya adalah Flufisol Flufisol dengan USDA Soil Taxonomy itu namanya adalah Antisol jadi yang sering digunakan oleh Indonesia tentunya adalah sistemnya DUDAL dan modifikasi dari PPT dari IPP Bogor yang kedua adalah contoh yang selanjutnya itu ada tanah Andosol di PPT Bogor sama juga Andosol FAO juga Andosol sedangkan USDA adalah Andisol untuk yang lainnya silahkan bisa dibaca sendiri bisa di screen capture sendiri atau mungkin videonya di pause untuk bisa membaca ada tanah Renzina yang paling bawah tanah Renzina 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 untuk USDA Rendul yang kedelapan ada Organosol Organosol Histosol dan Histosol jadi ada sedikit perbedaan nama tetapi itu membuat karakter atau tanah itu sama sistem klasifikasi tanah USDA 1975 99 2003 itu terbagi menjadi order suborder grid group subgroup family dan seri ini nama urdunya akhiran untuk kategori lain arti asal kata jadi Alfisol Alf dari kata Alve Andisol An Andu atau sering disebut dengan tanah hitam Aridisol Aidi Aridus atau sangat kering yang lainnya silahkan bisa dilanjutkan sendiri selanjutnya adalah Ordo Ordo tanah dibedakan berdasar ada tidaknya horizon pensiri serta jenis sifat tanah dari horizon pensiri tersebut horizon pensiri adalah KB-nya yaitu kurang jadi 35% yaitu Ordo-nya Alfisol sedangkan horizon pensiri argilik atau KB adalah lebih dari 35% atau Ordo Untisol sedangkan Subordo Subordo tanah dibedakan perbedaan genetiknya misalnya ada tidaknya sifat tanah yang berhubungan dengan air kelembapan vegetasi khususnya ada histosol Subordo dibedakan tingkat pelapukan BO-nya febris hemis dan safris Subordo contohnya Udul berasal dari Ud dan atau Udik tanah yang pernah lembab singkatannya adalah Ud Ud ditambah dengan Urdu Ulrisol disingkat Ud sehingga Subordo Udul jadi seperti itu sedangkan group atau grid group dibedakan berdasarkan perbedaan yang pertama adalah jenis tingkat perkembangan susunan horizon terus ada KB kelembapan ada tingkat lapisan-lapisan penjeri lain lintit Fragiban dan Duriban contoh grup Fragi Udud ini adalah lapisan tersebut memiliki lapisan padas Fragiban disingkat Fragi sehingga kata Fragi ditambah Subordo Udud jadi Fragi Udud jadi itu sistem penamaannya memang agak rumit dan sulit karena bahasanya memang bahasa dari luar bukan bahasa dari Indonesia karena yang meliti lebih dulu dari barat selanjutnya ada subgroup dibedakan berdasarkan sifat inti group diberi nama tipik atau sifat tanah peralihan ke grup lain subordo lain atau dengan ordo yang lain contoh subgroup Aquic Fragi Udud tanah tersebut memiliki sifat peralihan ke subordo karena kadang-kadang adanya pengaruh air sehingga termasuk subgroup Aquic sedangkan famili dibedakan berdasarkan sifat yang penting untuk pertanian atau teknik sebaran butir mineral liat regim temperatur pada kedalaman 50 cm contoh Aquic Fragi Udud berlihat harus kaulonit atau isohipertemik penciri famili tersebut adalah susunan butir berlihat halus jenis liat adalah kaulin regim temperatur isohipertemik perbedaan suhu tanahnya musim panas dan dingin seri tanah menunjukkan nama lokasi tanah tersebut pertama kali ditemukan contoh Aquic Fragi Dull berlihat halus kaulonit isohipertemik sitium lokasi pertama kali ditemukan tanah pada kategori seri tersebut horizon penciri yang pertama epipedon horizon bagian permukaan horizon A mungkin lebih tipis dari horizon A tetapi mungkin juga meliputi horizon B dan yang kedua adalah endopedon horizon di bawah permukaan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah tadi ada klasifikasi tanah ada tiga ada yang dari PPT ada IPB Bogor ada USDA FAO dan lain-lain sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia ini jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia yang pertama adalah tanah organosol tanah organosol ini adalah merupakan tanah hasil pelapukan bahan-bahan organik biasanya bersifat subur tanah ini dibagi menjadi dua jenis tanah gambut tanah yang berwarna hitam memiliki kandungan air bahan organik yang tinggi memiliki pH atau tingkat keasaman yang tinggi miskin unsur hara berai nasa jelek dan pada umumnya kurang begitu subur ini biasanya ada di daerah muaranya di daerah Kalimantan pemanfaatannya jenis tanah ini terbatas untuk pertanian perkebunan seperti karet kelapa dan palawija yang selanjutnya persebarannya ada di Kalimantan Selatan di Susul Sumatera Selatan Periau Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jambi dan Kalimantan Tengah ini adalah salah satu gambar yaitu contoh tanah organosol atau sering disebut dengan tanah gambut biasanya rata-rata gresang dan biasanya kalau di Kalimantan juga sering ditanami sawit tapi tentunya ya diolah terlebih dahulu diberikan pupuk diberikan pengairan yang layak supaya tanah tersebut menjadi media yang layak Terus yang selanjutnya adalah tanah humus ciri-ciri tanah humus dibentuk oleh sisa-sisa tumbuhan serasa yang mengalami pemusukan secara alaminya jenis-jenis tanah ini banyak dijumpai di kawasan hutan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi ciri khas humus adalah tingkat kesuburan tinggi serta warnanya yang gelap karena banyak mengandung bahan organik pemanfaatannya berguna sebagai layan pertanian persebarannya tentunya di Jawa Tengah sendiri sangat banyak ada di Lampung Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara ini salah satu contoh tanah humus ya tanah humus ini biasanya dijadikan pupuk ya pupuk humus itu dari melapuknya tanaman-tanaman ditumpangkan kalau sudah menjadi tanah bisa ditaruh di tanaman-tanaman terbentuk tanaman pertanian supaya menjadi subut selanjutnya adalah tanah vulkanik tanah vulkanik adalah tanah hasil pelapukan abu vulkanik gunung berapi tanah ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah tanah latosol ciri tanah latosol berwarna merah coklatan memiliki profil tanah yang dalam mudah menyerap memiliki pH 6-7 netral hingga asam memiliki Z-phosphate yang mudah bersenyawa dengan unsur besi dan aluminium kadar rumusnya mulai menurun jenis tanah ini dasarnya merupakan bentuk pelapukan dari batuan vulkanis pemanfaatannya banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sawah palawija pertanian hulrik kultura dan berkebunik persebarannya tentunya The Ring of Fire ketika di situ dari Sumatera terus ada Bali ada Papua ada Jawa tentunya terus ada di perbukitan di Kalimantan bagian timur selanjutnya adalah tanah vulkanik yang kedua adalah tanah regosol proses terbentuknya dari endapan apu vulkanik baru yang memiliki putir kasar berputir kasar ini berwarna kelabu hingga kuning dan kadar bahannya organik rendah pemanfaatannya untuk pertanian padi palawija tebu dan kelapa persebarannya di lereng gunung berapi pantai bukit pasir pantai yang meliputi pulau Sumatera Jawa dan Tenggara selanjutnya yang ketiga adalah tanah andosol merupakan bagian tanah vulkanik juga terbentuk dari apu vulkanik yang telah mengalami proses pelabukan ciri-cirinya warna kelabu hingga kuning peka terhadap erosi dan sangat subur pemanfaatannya sebagai lahan pertanian perkebunan hutan pinus atau cemara persebarannya Sumatera Jawa Bali Lombo Almahira Nusa Tenggara dan Sulawesi masih sama di lingkup nering of fire maka daerah nering of fire adalah daerah yang sangat subur banyak tanaman-tanaman yang bisa hidup lahan pertanian buah-buahan perkebunan banyak di sana yang ketiga adalah tanah aluvial tanah aluvial meliputi lahan yang sering mengalami banjir sehingga dapat dianggap masih mudah sifat tanahnya ini dipengaruhi langsung oleh sumber bahan asal sehingga kesuburannya pun ditentukan sifat bahan asalnya pemanfaatannya secara umum yaitu sifat jenis tanah ini mudah digara dapat menyerap air dan permeable sehingga cocok untuk semua jenis tanaman pertanian persebarannya tersebar luas di sepanjang lembah sungai besar yang ada di Indonesia dan tanah ini biasanya tanah yang sangat subur digunakan untuk sawah irigasi ini adalah gambar tadi yang nomor satu adalah tanah-tanah humus jadi ketika kita lihat seperti ini ketika kita menggunakan mansoil color atau menggunakan spektrum warna tanah dengan spektrum yang paling gelap itu adalah tanah yang mempunyai unsur haria yang paling lengkap atau bisa dikatakan tanah yang subur dibandingkan dengan tanah-tanah yang warnanya terang humus ini warnanya yang paling gelap disusul yang kedua yaitu tanah andosol setelah ada tanah andosol ada tanah aluvial dan seterusnya yaitu tanah-tanah yang paling cocok digunakan di lahan pertanian selanjutnya tanah litosol tanah litosol ini dianggap sebagai lapisan tanah yang masih muda sehingga bahan induknya dangkal pulang dari 45 cm dan seringkali tampak permukaan tanah sebagai batuan padat yang padu jenis tanah ini belum lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan pemanfaatannya jika akan dimanfaatkan untuk lahan pertanian maka jenis tanah ini harus dipercepat perkembangannya antara lain dengan penghutanan atau tindakan lain untuk mempercepat pelabuhan dan pembentukan topsoil yang selanjutnya persebadan tanah ini tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia meliputi Jawa Tengah Jawa Timur Madura Maluku Nusa Tenggara ada pun Sumatera jenis tanah tersebut di wilayah yang persusun batuan kuarsit konglomerat granit dan batu lapis ini adalah tanah-tanah yang ada di Indonesia selanjutnya yang kelima adalah tanah latrit jenis tanah ini banyak mengalami pencucian oleh air hujan sehingga warnanya pucat kemerahan atau kekuningan serta kondisinya sangat tidak subur atau mengalami pencucian itu lecing ya jadi kadang bahan organiknya juga rendah akibatnya proses erosi dan pencucian yang berlangsung dalam waktu yang lama jenis tanah ini tersebut di daerah Banten Kalimantan Barat dan Pacitan jadi memang area terbuka hijau selain pemanfaatannya untuk sumber resapan air tentunya dan untuk bisa digunakan dengan lahan pertanian dengan cara ya diberikan pupuk dicangkul dibacak dibolak-balik horizonnya supaya bagian yang tersuci bisa kembali unsur haranya bisa bagus kembali yang keenam adalah tanah ponzolik tanah ini terbentuk dari bahan dasar yang banyak mengandung mineral kuarsa jenis tanah ponzolik banyak dijumpai di pegunungan tinggi dengan suhu udara yang rendah curah hujan yang tinggi wilayah tertutup oleh vegetasi yang rapat sehingga mengandung humus yang tinggi berguna untuk pertanian palawijai persebarannya tentunya adalah Kalimantan Nengah Sumatera Utara dan Papua ini adalah salah satu contohnya ada tanah latrit tanah yang sangat terang terus ada latusol litosol kapul merger dan organosol tanah-tanah ini adalah tanah-tanah yang mungkin kategori yang kedua yang tidak subur dibandingkan tanah tadi yang pertama ada tanah organosol tanah gambut tadi terus ada tanah latrit latusol yang sudah mengalami licing ya atau mungkin pencucian tanah maka tanahnya warnanya menjadi terang karena tererosi oleh angin tererosi oleh air terkena hujan maka warnanya menjadi sangat terang selanjutnya adalah tanah kapur tanah kapur adalah hasil pelapuan batuan kapur gamping tanah ini terbagi menjadi dua jenis yang pertama adalah tanah renzina merupakan tanah padang rumput yang tipis berwarna gelap terbentuk dari kapur luna batuan-batuan mergel dan gips pada umumnya memiliki kandungan ca, kalsium dan magnesium yang tinggi dengan pH 7,5 sampai 8,5 dan peka terhadap erosi penmanfaatannya jenis tanah ini kurang bagus untuk pertanian karena sifatnya panas ya dari lahan kapur sehingga dibudidayakan untuk tanaman-tanaman keras semusim dan palawija persebaran renzina tentunya adalah persebaran bentuk lahan kars atau kapur yang ada di Indonesia ketika disitu ada bentuk lahan kapur dipastikan disitu akan terdapat tanah renzina berdasarkan luasnya daerah-daerah yang memiliki tanah contohnya ada di Maluku ada di Papua Papua tentunya ada di Raja 4 juga di sana Daceh Sulawesi Selatan Lampung Pegunungan Kapur yang ada di Jawa ada di Pangandaran terus ada di Pegunungan Seu terus ada di Pacitan terus ada yang lain lagi ada di Ujung Kulon itu juga Kars juga terus tanah Mediteran proses terbentuknya hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen jadi percampuran antara kapur dan endapan sedimentasi ada pun tanah hasilnya adalah proses pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen warna tanah ini kemerahan sampai coklat dan bersifat kurang subur namun cocok untuk tanaman palawijah jati tembakkau dan jambu mete pemanfaatannya adalah untuk pertanian tegalaan hutan jati persebarannya tanah ini tersebar di daerah beriklim subhumid topografi kars dan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400 mdpl meter di atas pengalian laut di Nusa Tenggara Maluku dan di Jawa Tengah ini ada tanah mediterranean ini adalah salah satu contoh tanahnya ada tanah oksisol ada tanah padas ada tanah pasir ada tanah ponzolik ponzol ponzolik terus ada tanah liat di tanah-tanah itu tanah yang tidak subur ya karena sangat keras sekali dan inilah tanah-tanah yang gampang sekali meloloskan air itu tidak bisa menahan air dengan baik kalau tanah liat ini dia pori-porinya tertutup jadi kalau terjadi hujan kemungkinan terjadi banjir maka tanaman akan sangat sulit sekali ketika tergena air hanya tanaman tertentu sebaiknya berbeda dengan yang di tanah pasir dia memiliki sifat porositas ketika air itu menetes bisa akan terjadi runoff dia akan terinfiltrasi langsung masuk ke dalam terus yang selanjutnya adalah tanah pasir di gambar tadi sudah saya jelaskan sedikit tanah pasir ini sangat mudah dilalui oleh air bersifat poros tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan tanah pasir kurang baik bagi pertanian karena mengandung sedikit humus cocok untuk bahan bangunan tanah pasir banyak terdapat di pantai-pantai Sumatera Barat Jawa Timur Sulawesi dan ada di pesisir bagian utara dan selatan yang ada di Muara Sungai di Jawa ini adalah galeri foto kita yang pertama adalah tanah gambut ada tanah gambut ada tanah humus terus ada tanah latosol ada tanah ricosol mendapan tanah aluvial ada tanah litosol tanah latrit ada tanah ponzolik dan yang terakhir adalah tanah renzina ini kita struktur kapurnya sudah sangat terlihat demikian untuk pertemuan kali ini untuk kuliah geografi tanah kali ini apabila ada turkata yang kurang berkenan saya minta maaf saya akhiri kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar sekian dari saya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati